Selamat jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Mata Kuliah Akuntansi Manjutan pada sesi ke-13 Pada sesi ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan segmen dan laporan keuangan interim Mari kita cek Untuk laporan keuangan segmen dan interim Di wordpointnya agak sedikit saya modifikasi Karena kalau untuk laporan keuangan segmen tidak ada masalah Karena kenapa yang di wordpoint aslinya itu berbasis USCAP Sementara kita menggunakan IFRS 8 Nah kalau laporan keuangan segmen IFRS 8 dan USCAP itu sudah terkonvergensi sehingga sama Nah yang berbeda adalah laporan keuangan interim Nah laporan keuangan interim dan yang di USCAP dan yang ada di IFRS atau di IAS 34 Itu sedikit berbeda Nah terutama dalam hal perlakuan-perlakuan atas beberapa akun Misalnya perhitungan kos dan lain-lain itu akan berbeda termasuk penyajiannya juga ada sedikit berbeda Sehingga nanti kita akan melihat perbedaan dan bagaimana cara perhitungan perbedaan tersebut Nanti bisa kalian bandingkan dengan powerpoint yang sebelumnya Nah yang pertama kita akan melihat yang laporan keuangan segmen Ada tiga isu yang bisa kita diskusikan di laporan keuangan segmen Yaitu yang pertama adalah menentukan, mengidentifikasi segmen Jumlah segmen, terus kemudian pelaporan dari segmen atau pengungkapan segmen Terus kemudian juga karena kalau segmen itu antar segmen Sebenarnya segmen satu dengan segmen dua itu bisa ada transaksi Atau transaksi intersegmen Nah berbeda dengan intercompany transaction karena ini ada di dalam perusahaan Maka transaksi intersegmen ini biasanya tidak dikonsolidasi Tapi direkonsiliasi Nah mari kita lihat satu persatu untuk laporan keuangan segmen Segmen operasi Nah yang dimaksud dengan segmen operasi di sini Dividinya belum ya tapi di sini bahwa menurut FERS 8 Saja menurut FERS kita sama ya Bila di perusahaannya itu ada segmen yang beroperasi Yang nanti ada ketentuannya Itu harus dilaporkan Nah tergantung dari struktur yang dipakai oleh manajemen Untuk menentukan atau mengevaluasi kinerja dari masing-masing segmen tadi Nah kalau misalnya basisnya itu menggunakan letak geografi Ya berarti segmennya nanti tergantung berdasarkan letak geografi Misalnya Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan seterusnya Agropa, dan lain-lain, Australia Atau yang lainnya Definisinya sendiri yang namanya segmen operasi yang pertama pasti Engage in business activities Jadi dia harus menjalankan aktivitas bisnis Sehingga yang pertama Revenue and expense Pendapatan dan pengeluarannya itu bisa dielusuri Jadi kita tahu segmen ini pendapatannya berapa Segmen itu pengeluarannya berapa Jadi harus bisa ditelusuri Kok tidak ya tidak bisa Nah termasuk kalau misalnya segmen itu Bertransaksi dengan anak perusahaan Atau hidup perusahaan yang di segmen yang lain Tapi bukan satu perusahaan Maka jumlahnya juga termasuk Jadi misalnya ada revenues berasal dari anak perusahaan Tapi yang bertransaksi adalah Salah satu segmen yang ada di hidup Dengan salah satu segmen yang ada di anak Nah tetap dimasukkan di situ ya Masuknya intercompany Terus kemudian hasilnya direview oleh Ini istilahnya adalah chief operating decision maker Terus kemudian informasi keuangan yang terbedakan Atau membedakan jadi di masing-masing segmen itu jelas dibedakan Dengan segmen yang lain itu tersedia Nah yang tidak termasuk dalam segmen operasi yang pasti adalah Dana pensiun Ya itu tidak Dan segala hal termasuk aset, liabilitas, expenses Termasuk revenue juga Yang memang milik ini General corporate headquarters Ya biasanya Kalau general corporate headquarters-nya tidak menjalankan bisnis Dia hanya administrasi saja ya mungkin tidak termasuk revenues Expansi-nya expense yang sifatnya administratif Aset juga aset yang hanya dimiliki oleh headquarters Misalnya ya gedungnya headquarters Nah segmen itu apabila memiliki karakteristik ekonomi yang sama Maka dia bisa dikombinasikan Ya misalnya tergantung dari product and services-nya Kalau sama bisa dikombinasi Proses produksinya sama juga bisa dikombinasi Classes of customers bisa juga dikombinasi Ya misalnya Classes itu bisa dilihat dari umur misalnya Jadi kalau sama umurnya sama Nanti dikombinasi ke umur yang sama Sistem distribusinya juga sama Misalnya distribusi menggunakan secara langsung Distribusi lewat intermediary Misalnya distribusi langsung penjualannya lewat website misalnya Atau lewat distributor Wholesaler dan seterusnya Bisa kita berdasarkan itu juga Atau mungkin aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan yang ada Kalau misalnya karakteristik ekonominya sama Dia bisa dikombinasikan Ini salah satu cara untuk mengkombinasikan segmen-segmen yang ada Nah berikutnya Nah sekarang menentukan Berapa sih jumlah segmen yang bisa kita laporkan Tidak semua segmen itu bisa kita laporkan Ada yang namanya setelahnya adalah Tes ambang Tes ambang batasnya Nah tes ambang batas ini terdiri dari tiga macam Yaitu yang pertama adalah Tes atas penghasilan Jadi ada 10% Minimal satu Kalau bisa disebut sebuah segmen itu Harus memenuhi ambang batas pendapatan 10% Terus kemudian Atau Sehingga If anyone Jadi salah satu dari tiga tes ini terpenuhi Maka dia bisa dimusulkan sebagai segmen Atau segmen operasi Terus kemudian yang kedua itu adalah 10% dari laba atau rugi Termasuk rugi ya Jadi ruginya kalau di atas Amang batas Maka dia juga Termasuk segmen Karena kita tidak melihat Positif negatifnya Tapi kita melihat Materialitasnya terhadap Perusahaan secara umum Sebenarnya yang terakhir adalah aset 10% dari aset Nah Apabila segmen Ada segmen yang tidak memenuhi persyarat ini Maka masuk ke segmen lainnya Istilahnya Lainnya Nah Bisa juga Kita membuat tambahan tes Untuk memastikan Misalnya kita sudah Sudah ada beberapa segmen Yang setelah melakukan tes tiga ini Kita ketemu lima segmen Lima segmen Nah kita akan membuat tes tambahan Untuk memastikan bahwa lima segmen ini Sudah memenuhi atau belum Yaitu yang namanya 75% external revenue test Nanti kita lihat Sama-sama Oke Mari kita cek satu-satu Yang pertama adalah 10% revenue test Cukup mudah Langsung saja contohnya Ada beberapa ketentuan Including intersegment revenue Jadi termasuk kalau misalnya Ada penghasilan yang berasal dari Segmen lainnya Atau intersegment Transaksi antar segmen Jadi itu harus dijumlahkan juga Ya Jadi Intersegment revenues Are not eliminated Combined revenues Maybe Lebih besar daripada Consolidated revenues Jadi itu wajar ya Jadi misalnya Kalau ternyata Dikonsolidasikan kan Otomatis Intersegment revenue nya Kan sudah Terekonsiliasi Ya kan Sehingga Ketika dijumlahkan Pasti Bisa Lebih besar Daripada Penghasilan Yang dikonsolidasikan Karena kalau konsolidasi Mata intersegment Itu kan Terekonsiliasi tadi Ya Oke Next Ini contohnya Misalnya Tes pertama Ada tes 10% Dari penghasilan Ini ada Beberapa segmen Yang teridentifikasi Gitu ya Cuman kita Akan lihat Yang mana Yang bisa dilaporkan Nah Kita total Operating segment revenue Terus intersegment revenue Totalnya ini Ya Sehingga total revenue nya Adalah 1.500 Sehingga result test nya Adalah 10% Kali 1.500 Yaitu sebesar 150 Nah Sekarang kita cek Yang di atas 150 Apa aja Ternyata yang Transportasi dan Oil refining Destilasi Minyak Oil refining Ini yang bisa Kita laporkan Sebagai segmen Yang terpisah Nah Yang Terpaksa kita Masukkan Ke lain Yang itu adalah Insurance Dan finance Ya Jadi kalau Kalau berdasarkan revenue test Berarti Kita punya Sudah punya Dua Segmen Ya Nah Berikutnya Kita cek Tes 10% Dari aset Ya Sekarang Nah Nah disini Aset apa saja sih Yang di Perlu kita Hitungkan Ya ini semuanya Termasuk yang ada di All other tadi Yang sudah dipisahkan Ya Terus kemudian Hanya Segments Identifiable Access Assets Kalau ada aset Yang berasal dari Corporate Headquarters Terus gitu ya Bisa Ikut Serta atau Tidak diikut Sertakan Jadi ada Kriterianya Jadi kalau Misalnya ternyata Asetnya itu juga Digunakan oleh Segmennya Ya berarti Bisa dimasukkan Tapi kalau itu Khusus hanya dipakai oleh Si general Corporate Airporternya Ya berarti itu Harus Dikeluarkan dari Aset Segmen Terus kemudian Totalnya Mungkin bisa Lebih kecil dari Total corporate Aset Ya karena Tadi ada yang Corporate Asetnya yang Sudah included Di sini Ya berarti kan Bisa lebih kecil Ya Atau bahkan Exploded Berarti dia bisa Lebih kecil daripada Total corporate Aset Nah kita cek Kalau pakai Tes Aset Tadi sama Ini asetnya Totalnya adalah 3.000 3.000 Dolar Kalau kan 10% Saya dapat 300.000 Dolar Berarti harus yang di atas 300.000 Nah kalau berdasarkan Aset tes itu Semua Kecuali Asuransi Ya finance Sudah masuk sekarang Asuransi ini tidak Reporter Ya Next kita Lanjut Kalau yang Profit and loss Profit and loss Ya Sama Kita akan melihat Ke perhitungan Laba Atau Rugi Nah yang dilihat adalah Kombinasi semua Laba rugi yang dilaporkan Kalau loss Ya berarti Absolute value Kalau loss kan minus Nah minusnya Dijadikan plus Oke sekarang Kita cek Misalnya transportasi itu Rugi 100 Berarti absolute value Absolute value 100 Terus kemudian All refiningnya 200 Insurance 20 Finance 50 Nah sekarang kita cek Apakah Totalnya Totalnya itu Misalnya totalnya Adalah 270 Untuk Labanya Jadi kita Salah satu Laba Atau Absolute value Dijadikan Absolute value Nya kan 100 Nah berarti kan 270 Lebih besar daripada 100 Kita pakai yang 270 Untuk Keandasan Perhitungan Tracebook value Nya Berarti 10% Kalikan 270 27 Nah kalau kita Lihat Semuanya Karena ini kan Absolute value 100 di atas 27 200 di atas 27 50 di atas 27 Yang ketiga Adalah insurance Berarti kalau dari Ketiga tadi Kita lihat Meskipun Salah satu Juga bisa Hanya asuransi Kayaknya yang Sama sekali Tidak bisa masuk Revenue test Finance Tidak masuk Tapi untuk yang Asset test Dan profit Tidak bisa Masuk Nah selanjutnya Kita Bisa Menentukan Misalnya seperti ini Memang tidak ada Jumlah yang Ditentukan Tapi kita harus Memastikan bahwa External revenue Of reportable Segment Artinya semua Yang dipisahkan Tadi Yang dilaporkan Itu paling tidak Memenuhi 75% Dari Penghasilan Konsolidasi Nah karena ini Penghasilan konsolidasi Sehingga Intersegment Revenue Sekarang Dikeluarkan Tidak Tidak Dimasukkan Oke Mari kita Cek Nah disini Ketentuannya adalah Apabila Belum Terpenuhi Maka segmen Yang tadi Masuk ke lainnya Tadi Itu kita Masukkan Sampai Terpenuhi 75% Oke Mari kita Lihat Misalnya Tadi sebelumnya Setelah melakukan Tiga tes Tadi Ada tiga Yang Masuk Yang tiga Adalah Insurance Tanyaannya adalah Apakah Tiga Ini Cukup Berhitungannya Kita total Operating Segment Revenue Ini Ada Intersegment Revenue Ini tidak Dihitung Tidak Termasuk Dalam Perhitungan Trashhood Test Berarti Ada Seribu Totalnya Untuk operating Segmentnya Seribu Dikalikan 75% 750 360 Plus 45 Plus 140 Ternyata Di atas Kok Si total 654 557 8 900 Lebih ya Berarti Di atas 150 Berarti Tiga Ini Sudah Mencukupi Threshold Value Additional Test Tadi Yang Dicarakan Oleh Si KFRS Sehingga Sudah Berarti Tiga Saja Yang Dilaporkan Cukup Finance Masuk Ke Others Oke Nah Itu tadi Menentukan Jumlah Segmen Dan Segmen Segmen Yang Bisa Dilaporkan Di Dalam Laporan Keuangan Segmen Berikutnya Kita Lihat Penyajian Dari Segmen Itu Bagaimana Yang Pasti Untuk Penyajian Semua Item Itu Bisa Disajikan Per Segmen Tapi Pastikan Ini Penyajiannya Terpisah Per Segmen Sehingga Disini Ada Profit Loss Total Aset Revenue Terus Kemudian Interest Income Depresiasi Unusual Items Kalau Bisa Di Identifikasi Income Equated Investment Tax Expense Benefit Exterior Items Significant Not Cash Item Depresiasi Sekali Lagi Ini Semuanya Harus Teridentifikasi Di Masing Segmen Operasi Nah Yang perlu Diberhatikan Adalah Bahwa Informasi Apa Yang Harus Disajikan Itu Tergantung Dari Si Cheap Operating Decision Makernya Dia yang Akan Menentukan Maka Informasi Sama Hampir Semua Laporan Keuangan Seperti Itu Masih Manajemen Yang Akan Menentukan Apa Yang Akan Disclose Atau Apa Yang Akan Disajikan Minimal Adalah Sesuai Dengan Ketentuan Dari Si IFRS 8 Tapi Kalau Misalnya Diperlukan Misalnya Adalah Ada Mandatory Disclosure Dan Voluntary Disclosure Voluntary Disclosure Itu Akan Tergantung Dari Chief Operating Decision Makernya Itu Untuk Disclosure Nah Berikutnya Tadi Mas Ingat Saya Dari Cerita Antara Segmen Itu Bisa Melakukan Transaksi Makanya Adalah Intersegment Transaction Makanya Tadi Ada Intersegment Revenue Karena Pendapatannya Berasal Dari Transaksi Antara Segmen Satu Yang Bertransaksi Dengan Segmen Operasi Yang Lain Nah Untuk Intersegment Maka Harus Di Rekonsiliasi Misalnya Kalau Ada Intersegment Revenue Revenue Ataupun Kalau Misalnya Untuk Berhitungkan Profit And Loss Maka Ada Intersegment Revenue Expenses Common Cost Atau Cost Yang Dialokasikan Jadi Kalau Misalnya Katakanlah Headquarters Itu Yang Melakukan Perhitungan Untuk Cost Misalnya Listrik Karena Gedung Segmen Operasi Beroperasi Di Satu Gedung Yang Sama Misalnya Sehingga Listriknya Harus Dialokasikan Ke Masing-masing Segmen Berdasarkan Penggunanya Misalnya Seperti Itu Jadi Ini Sama Jadi Yang Pertama Intersegment Revenue Kemudian Kalau Ada Profit Loss Yang Perlu Diperhatikan Juga Sama Ini Juga Harus Direkonsiliasikan Selain Itu Tadi Untuk Corporate Asset Tadi Juga Sama Corporate Asset Ada Yang Mungkin Digunakan Oleh Segmen Tertentu Nah Sehingga Itu Kemudian Harus Dilaporkan Atau Tidak Kalau Tidak Berarti Dia Murni Hanya Digunakan Oleh Corporate Kalau Sebeberapa Artinya Dia harus Dieksplode Dari Laporan Segmen Tapi Kalau Misalnya Digunakan Oleh Atau Segmen Itu Punya Hak Untuk Menggunakan Maka Maka Dia Harus Dimasukkan Tadi Kedalam Bagian Dari Asset Segmen Apabila Ada Informasi Lain Yang Signifikan Yang Disajikan Yang Berhubungan Dengan Transaksi Antar Segmen Maka Reconcile The Segment Amount With Consolidated Amount Untuk Masing-masing Item Yang Signifikan Tadi D Ini Adalah Untuk Reconciliasinya Nah Itu Adalah Pelaporan Keuangan Segmen Nah Ada Beberapa Aturan Tambah Di Dalam PFRS 8 Salah Satunya Adalah Ketika Kita Bicara Segmen Itu Berarti Ada Yang Namanya Laporan Korporat Secara Keseluruhan Ya Istilahnya Enterprise Wide Disclosure Jadi Ketika Kita Ingin Menyajikan Penyajiannya Secara Keseluruhan Penyajian secara Keseluruhan Ini Misalnya Contohnya Kita Dapat Menentukan Penyajian secara Keseluruhan Di Laporan Konsolidasian Apabila Disini Required If Apabila Belum Dilaporkan Sebagai Informasi Segmen Jadi Kalau Ada Revenues By Product Service Yang Ternyata Tidak Dilaporkan Di Segmen Maka Dia harus Dilaporkan Sebagai Enterprise Wide Disclosure Termasuk Disini Misalnya Geographic Information Ada Revenues Asset Yang Ternyata Dia Tidak Masuk Ke Salah Satu Segmen Satupun Atau Domestic Dan Foreign Jadi Berdasarkan Geographic Atau Jika Informasinya Itu Lebih Daripada 10% Misalnya Informasi Geografinya Ternyata Lebih Dari 10% Maka Kita Bisa Lagi Menyatakan Bagi Asia Pasifik Itu Tidak Tapi Kalau Misalnya Tiongkok Itu Ternyata Pendapatan Asetnya Dan Lain-lainnya Itu Di Atas 10% Maka Dia Harus Dipisahkan Dari Segmen Yang Ada Tadi Misalnya Segmen Asia Pasifik Harus Dipisahkan Dan Didisklosekan Sebagai Satu Tadi Enterprise Wide Disclosure Yaitu Tiongkok Itu Tadi Beresel Dari Tiongkok Atau Tambahannya Adalah Major Customer Sama Geografi Kalau Di atas 10% Dari Total revenues Dia Harus Disclose Meskipun Disini Tidak Perlu Menyantungkan Identitasnya Siapa Perusahaannya Itu kita perlu Cuman Ada Ada pelanggan Yang Terus Kemudian Perlu kita Laporan Secara Enterprise Way Disclosure Tidak Tidak Masuk Dalam Segmen Yang Ada Misalnya Contohnya Seperti Oke Next Nah Sekarang Kita Akan Masuk Pembahasan Mengenai Laporan Keuangan Interim Laporan Keuangan Interim Ini Pertanyaannya Adalah Ini Prinsip Yang Membedakan Antara FRS Dengan USG Apakah Dia Stable Loan Atau Integral Part Of Annual Report Jadi Laporan Keuangan Interim Itu Sebenarnya Jadi Bagian Dari Laporan Keuangan Tahun Atau Memang Laporan Keuangan Yang Terpisah Jadi Perlakuan Perlakuan Yang Ada Itu Pasti Terbeda Antara Yang Terpisah Dan Antara Yang Menjadi Bagian Dari Laporan Keuangan Tahunan Bayangkan Kalau Ada Yang Namanya Cost Kalau Terpisah Maka Costnya Hanya Untuk Periode Interim Tapi Kalau Jadi Bagian Dari Laporan Keuangan Tahunan Maka Costnya Tadi Bisa Saya Tangguhkan Sampai Akhir Tahun Seperti Itu Contoh Antara Bidanya Standalone Dan Integral Part Annual Period Kalau IFRS Tadi Sudah Saya Bidakan Adalah Diskrit Bagian Yang Terpisahkan Sehingga Harus Standalone Nah Apa Saja Yang Membedakan Dan Perlu Diberhatikan Di Dalam IFRS Atau IIS 34 Dibandingkan Yang USgate Tadi Karena Dia Standalone Maka Cost Itu Harus Langsung Diakui Dengan Pengecualian Apabila Memang Cost itu Bisa Diantisipasi Di Akhir Periode Misalnya Pengeluaran Yang Sifatnya Memang Biasanya Bisa Kita Antisipasi Misalnya Pengeluaran Bunga Interest Expense Itu kan Kita Tahu Akhir Periode Nanti Kita Harus Bayar Berapa Sehingga Bisa Kita Tangguhkan Artinya Tidak Perlu Kita Akui Misalnya Pembayaran Bunga Tiap 6 Bulan Sekali Kita Tahu Bahwa 6 Bulan Sekali Tapi Kita Melaporkan Triwulan Karena Kita Melaporkan Triwulan Karena Kita Tahu Nanti 6 Bulan Sekali Maka Triwulan Kan Empat Bulan Maksudnya Dalam Tiga Periode Selama Satu Tahun Sehingga Empat Bulan Empat Bulan Itu Kan Gak Sampai Bulan Juli Kan Nah Karena Empat Bulan Gak Sampai Pertengahan Tahun Maka Kita Bisa Menangguhkan Interest Expense Atau Katakanlah Di Triwulan Kedua Juga Sama Triwulan Kedua Kita Harusnya Mengakui Cost Kan Kita Harusnya Mengakui Adanya Interest Expense Tapi Itu Bisa Kita Tangguhkan Sampai Akhir Periode Misalnya Contohnya Seperti Itu Intinya Kalau Itu Sudah Bisa Kita Prediksi Di Akhir Periode Itu Nanti Harus Keluarnya Berapa Diantisipasi Costnya Itu Bisa Diantisipasi Orang Pengeluaran Yang Memang Sudah Direncanakan Maka Bisa Kita Tangguhkan Terus Kemudian Yang kedua Kalau Ada Varian Atas Cost Dari Sediaan Cost Sediaan Pake Vivo Maka First Out Maka Otomatis Pasti Akan Ada Varian Antara Bulan Satu Bulan Berikutnya Sehingga Pasti Ada Perbedaan Ketika Saya Harus Menjual Mungkin Harga Jualnya Itu Kalau Dibandingkan Dengan Harga Belinya Karena Saya Belinya Dulu Itu Mungkin Costnya Itu Pas Mahal Pas Saya Jual Itu Ada Varian Nah Varian Ini Tadi Sorry Belum Saya Jual Varian 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 Tadi Karena Dulu Harga Belinya Lebih Mahal Harga Beli Sekarang Lebih Murah Maka Ada Perbedaan Costnya Itu Kalau Saya Jual Barangnya Sekarang Maka Costnya Seakan Seakan Ada Loss Meskipun Jualnya Pasti Profit Tapi Antara Cost Satu Dan Cost Yang Lain Perbedaan Costnya Itu Yang Menimbulkan Loss Kenapa Saya Beli Kemarin 5 juta Beli Sekarang 4,5 juta Berarti Ada Perbedaan Varian Inilah Yang Namanya Loss Loss Ini Harus Langsung Diakui Karena Tadi Discret Stand Alone Nah Kalau Yang Loss Gap Dia Bisa Ditanggukan Sampai Akhir Perode Atau Bahkan Varian Ini Mungkin Bisa Dibakukkan Sehingga Nggak Muncul Yang Namanya Varian Kenapa Misalnya Harganya Tadi Saya Belinya 4,5 juta Kemudian Jadi 4,5 juta Ini Berarti Malah Untung Saya Dulu Beli 4,5 juta Sekarang Beli 5 juta Kemudian Niko Akhirnya Bisa Turun Harga Lagi Jadi 4,5 juta Lagi Sehingga Kan Jadi BEP Cuman Masalahnya Bisa Kita Antisipasi Seperti Itu Di Masa Yang Datang Tapi Kalau Di IFRS Tetap Mengakui Kerugian Yang Berasal Dari Varian nya Tadi Terus Kemudian Berikutnya Untuk Dana Pensiun Itu Biasanya Kalau Ada Perbedaan Harga Yang ada Di Pasar Karena Kalau Dana Pension Pasti Berhubungan Dengan Pasar Karena Ada Interest Rate Itu Bisa Kita Melakukan Remeasurement Kita Ukur Kembali Menggunakan Interest Rate Yang Baru Atau Menggunakan Rasio Bunga Yang Di Pasar Yang Baru Ini kalau di EWRS dia boleh di-re-measure kalau di USG tidak boleh misalnya contohnya karena ada COVID, fluktuasi di pasar itu tidak bisa diprediksi dana pensiun atau dana pensiunnya untuk nilainya itu bisa dilaporkan dalam nilai yang sudah di-re-measure untuk pajak ini juga sedikit berbeda kalau kalian perhatikan antara poin yang sebelumnya dan yang baru adalah ada tambahan kalimat ini untuk perhitungan sama misalnya kalau di sini contohnya katakanlah taxable income-nya misalnya antara Rp50.000, Rp50.000 sampai Rp75.000 Rp15.000 sampai Rp100.000 Rp100.000 sampai Rp35.000, Rp35.000 ke atas pembayaran pajaknya adalah Rp50.000 ekses kalau misalnya ada lebih maka kelebihannya dibayar Rp15.000 tapi karena tidak ada maka berarti Rp15.000 artinya tidak ada pembayaran rate-nya tapi tidak ada tambahan Rp15.000 maka bayarnya adalah Rp70.500 tambah kalau misalnya ada ekses misalnya penghasilannya itu Rp70.000 berarti kan Rp50.000 yang yang 0 sampai Rp50.000 nya kena Rp7.500 plus sisanya tadi Rp70.000 kurang Rp50.000 Rp20.000 plus eksesnya 25% kali kan Rp20.000 gitu ya terus kemudian dan selesnya ya ya misalnya udah belajar pajakan pasti tahu caranya begitu nah contohnya disini misalnya katakanlah income-nya Rp100.000 berarti ada disini nih ada disini sama sini nih ya disini ya nah berarti pajak yang diberikan adalah ini Rp250.000 tapi tidak ada ekses karena Rp100.000 disini mentok disini artinya tidak perlu dikalikan 39% ya karena eksesnya amount over Rp100.000 nya tidak ada berarti Rp22.250 nah efektif tax rate-nya Rp22.250 bagi Rp100.000 22,5% nah IFRS dan USG memperkulihkan Rp22.500 ini untuk dialokasikan ke masing-masing tadi apa namanya masing-masing interim misalnya dilaporkan untuk melhitungkan tax income tax income di masing-masing interim nah akan tetapi ada ketentuan khusus yang dimiliki IFRS adalah bahwasannya disini ya perhitungan ini bisa berbeda pada tempat yang berbeda misalnya katakanlah di Indonesia itu tax rate-nya itu berhitungannya berbeda nah maka ketika kita berhitungkan tax rate-nya kita boleh menggunakan tax rate-nya di Indonesia tadi di interim-nya itu untuk perengkongan interim jadi tidak perlu harus sama semuanya bisa membedakan per masing-masing regime nah ini yang membedakan antara IFRS ya dari nama IFRS kan internasional sehingga dia memperbulikan masing-masing area itu menggunakan tax rate atau effective tax rate yang berbeda-beda tapi kalau di ESGF karena dia basisnya hanya di Amerika ya dia boleh pakai harus pakai yang sama intinya seperti itu untuk penyajian ya ini sama sebenarnya dengan di ESGF cuma ada beberapa yang berbeda yaitu yang pertama di ESGF ini tidak perlu tapi di IFRS yang lainnya subtotal itu harus disajikan ya untuk melihat agregasi dari masing-masing kategori yang ada di dalam laporan keuangan interim dan bentuk dari laporan keuangan interim itu sendiri tapi kalau ini bukan dari IFRS ya menurut aturan yang ada di OJK dan di Indonesian Stock Exchange yang namanya laporan keuangan interim bisa berbentuk utuh ya seperti laporan keuangan tahunan atau yang dimampatkan jadi hanya beberapa item-item saja atau item-item penting saja yang ditampilkan di dalam laporan keuangan yang dimampatkan tadi terus kemudian untuk yang ini sales or growth revenues itu boleh didisagregasikan misalnya berdasarkan segmen itu boleh didisagregasikan kalau di IFRS kalau di USGAP tidak perlu didisagregasikan tidak apa-apa yang lainnya yang bersama terus kemudian untuk basic and dilute EPS mirip antara IFRS dengan USGAP tetapi di IFRS itu kalau misalnya tadi contohnya pada masa COVID-19 ini dia menggunakan pengukuran alternatif untuk menghitung basic and dilute misalnya tadi ada misalnya ada convertible bonds yang di konversi menjadi saham biasa dan mengubah dilute EPS maka alternatif measurement ini boleh dilakukan terus kemudian yang membedakan juga adalah kalau di USGAP dia tidak perlu melaporkan total aset dan total liabilities tapi kalau di FRS ini wajib total aset dan total liabilities di masing-masing Ethereum itu wajib dilaporkan oke ini untuk penyajiannya dan yang ini sama juga kalau ESGAP dan IFRS segmen information disclosure are reduced for interim reporting jadi misalnya kalau di laporan kewangan segmen itu ada penyajian terus kemudian karena laporan kewangan segmen itu kan untuk satu tahun sehingga nanti bisa dikurangi kalau misalnya akan dilaporkan secara interim bisa juga melaporkan dana pensiun misalnya karena OJK sendiri di Indonesia juga menyatakan bahwa laporan dana pensiun itu harus dilaporkan secara berkala sama dengan interim harus dilaporkan secara berkala karena ini berkaitan dengan karyawan karena dana pensiun pasti berhubungan dengan pasar sehingga dia harus daporkan sekali berkala kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dana pensiun ini beberapa informasi yang lain ini kebijakan akuntansi termasuk adanya penurunan nilai ini juga bisa disajikan di dalam laporan kohan interim kalau misalnya apalagi di FRS kalau itu terjadi atau perubahan kebijakan terus kemudian penurunan nilai itu perhitungannya itu dilakukan pada saat periode interim tertentu karena tadi standalone maka otomatis dia harus dilaporkan di periode interim tersebut atau harus disajikan di periode interim tersebut kalau kalau kita lihat di bursa ketentuan di bursa itu pertama sama dia membutuhkan laporan keuangan berkala atau interim plus laporan keuangan tahunan ketentuannya sama mirip nanti bisa dicek sendiri terus kemudian untuk informasi membandingnya bisa membandingkan antara interim yang sekarang dibandingkan interim yang lalu dan interim dibandingkan dengan tahunan atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu untuk perbandingan atau informasi perbandingan penyajiannya biasanya kan laporan keuangan tahun lalu ada informasi tahun lalu dan ada informasi sekarang bahkan ada informasi beberapa tahun sebelumnya misalnya dua tahun yang lalu tahun kemarin dan tahun sekarang. Nah ini sama yang laporan keuangan interim itu juga penyajiannya juga bisa dalam bentuk perbandingan seperti ini. Untuk informasi lebih lanjut silahkan cek di tautan ini. Kalian bisa baca itu aturan dari Indonesian Secreation atau Kursa Efek Indonesia berkaitan dengan laporan keuangan interim termasuk juga laporan keuangan tahunan juga ada di situ. Selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa dibahas pada diskusi sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.